Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bapak Ibu yang kami hormati mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan CEO Media Group Network, Bapak Muhammad Merdal Aqib. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Merupakan kehormatan bagi kami, Bapak Ibu menjadi bagian dari perhelatan Media Group Network pada hari ini. Sebagai bentuk konsistensi kontribusi kepada kemajuan bangsa Media Group Network, ingin terus memberikan pemahaman kepada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat terkait gerakan kerja nata, serta strategi berbagai pihak yang berkolaborasi bersama untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional. MJN Summit 2022 kali ini akan menjadi sebuah forum yang mengangkat isu-isu permasalahan yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk bersinergi. Demi mencapai tujuan besar, yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk menjadi bridge builder untuk pemulihan ekonomi global di tahun 2022. Maka MJN Summit 2022 mengambil tema yang selaras, yaitu bangkit bersama, maju Indonesia. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap dunia. Dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, termasuk menyebabkan aktivisas sosial ekonomi di negeri ini terganggu atau berhenti untuk sementara waktu, yang berdampak tingkat kesejahteraan sosial masyarakat sempat menurun. Pemerintah tentu tidak berdiam diri menghadapi masalah ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tepat setahun setelah pertumbuhan negatif yang cukup dalam pada tribulan 2 2021, hampir semua sektor di perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berbagai sektor mencatatkan pertumbuhan positif walaupun dengan besaran yang beragam. Pemulihan ekonomi di negara-negara di dunia juga memiliki kontribusi cukup besar dalam perkembangan profil ekspor Indonesia. Dengan sinergi yang strategis saling mendukung dan melengkapi, diharapkan pertumbuhan yang prospektif ini akan memacu akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Melalui forum NGN Summit 2022 ini, kita harapkan kita bisa bersama-sama mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengejar target pembangunan yang tertunda akibat COVID-19, menyiapkan roadmap menuju masyarakat digital Indonesia tahun 2024, serta menuju generasi mas Indonesia tahun 2045. Dan selanjutnya, diskusi yang berlangsung dalam acara ini, kita harapkan dapat menjadi informasi dan referensi yang berwawasan guna membantu para pelaku bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem dan pembangunan Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan berbagai keputusan bisnis memasuki tahun 2022. Selamat mengikuti NGN Summit 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mirgaat. Selanjutnya, barulah kita simak bersama keynote speech dari Benteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Air Langga Hartato. Telah tersambut melalui telekonferensi Bapak Air Langga Hartato. Kami berselamat. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Isha, karena terunianya kita hadir dalam acara Media Group Network Summit dengan tema Bangkit Bersama Maju Indonesia. Pandemi COVID telah kita lalui selama dua tahun dan berbagai upaya telah kita lakukan bersama. Alhamdulillah, berkat istiar dan doa seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan media masa, strategi penanganan COVID menghasilkan hasil yang baik, sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan secara sesuai dengan apa yang disiapkan. Dengan terkendalanya pandemi COVID, Alhamdulillah pertumbuhan perekonomian kita di kuartal ketiga mampu mencapai 3,51 persen. Dan kita berharap bahwa di kuartal keempat angkanya bisa antara 47 sampai dengan 5 persen, di mana secara year on year di tahun 2021 diperkirakan sebesar 4 persen, antara 3,7 sampai 4 persen. Sedangkan di tahun 2022 ini dengan penanganan COVID yang tetap landai, dan kita berharap bahwa pertumbuhan di kuartal ke secara year on year di tahun 2022 bisa mencapai 5,2 persen. Nah tentu pemerintah masih terus menorong program pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. 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 Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso melalui telekonferens. Silakan Pak Wimbo. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, dapat kami sampaikan pada saat ini, bagaimana kami sampaikan pada PDSK kemarin, kondisi ekonomi keuangan kita stabil, dan dengan berbagai indikator perbankan, angkanya cukup bagus, yaitu ditunjukkan kredit mampu tumbuh 5,24 persen selama 2021. Dan ini dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksinya minus 2,41 persen. Dan risiko terkendali dengan NPL yang levelnya 3 persen, dan cenderung turun sejak 2020 lalu yang di mana di atas 3 persen, atau pada posisi Desember tahun lalu 3,06 persen, yaitu di 2020 lalu. Di samping itu, yang kami sampaikan tadi, kita masih mempunyai agenda besar, bagaimana restruktur kredit masa COVID ini bisa kami selesaikan, di mana jumlahnya sekarang sudah turun, di mana pernah mencapai Rp1.000 triliun, sekarang ini tinggal Rp663,49 triliun, terhadap Rp4 juta debitor. Berikutnya, bagaimana kita mempunyai buffer yang kuat, yang ditunjukkan dengan permodalan. Ini kita mempunyai modal, rasio modal atau yang disebut kar, sebesar 25,67 persen. Dan ini adalah, menurut hemat kami, ini tertinggi dalam sejarah kar kita. Dan ini kita cukup untuk mendukung tadi pertumbuhan kredit ke depan. Di pasar modal, dapat kami sampaikan, ini luar biasa. Pertumbuhan pasar modal, statistiknya sudah lebih bagus dari pra-COVID, yaitu IISG mencapai Rp6.600,82. Ada lima hal yang menjadi fokus kami di 2022 ke depan. Yang pertama, bahwa sektor keuangan akan kita arahkan untuk memberikan perhatian dan mendukung sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita atau pemulihan ekonomi kita. Dan di samping itu, prioritas ini juga yang harus sejalan dengan bagaimana agenda ekonomi hijau ke depan. Kedua, kita akan menjaga sektor keuangan, tahan, menghadapi berbagai impak akibat normalisasi kebijakan di negara maju. Di antaranya, kita harus mempunyai ketahanan permodalan yang kuat, tadi pembentukan CKPN yang lebih cepat, dan juga likuiditas kita jaga supaya dalam dan juga tidak segmented, itu semua akan kami lakukan dengan melakukan berbagai tool pengawasan dan juga berbagai tool kebijakan yang kita punya. Prioritas ketiga, yaitu bagaimana kita mendukung program ekonomi berkelanjutan, terutama dalam penciptaan ekonomi baru, dan lebih fokus adalah bagaimana ekonomi hijau. Keempat, yaitu kita terus memperluas akses masyarakat pada UMKM untuk mencapai target 30% agregat pada tahun 2024. Kelima, kita akan tetap mempercepat transformasi digital di sektor jasa keuangan. Kita masuk kepada level mikro, BPR. Akan kita enhance untuk bisa men-transform bisnisnya kepada produk-produk layanan jasa keuangan secara disini. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kami menyadari bahwa untuk mendukung pemulihan ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita sinergi terus kami lakukan dalam KSSK, dengan Bementeri Kawangan, Pak Kupung, Pintu dan LPS, dan juga seluruh kemenjuran dan lembaga. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua, dan selamat mengikuti diskusi Media Group Network Submit 2022. Semoga Allah SWT, Tuhan yang menguasa, senantiasa meriduhi istiar kita bersama dalam mengaselerasi pemulihan ekonomi nasional kita. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dan Bapak-Ibu semua, kita akan kembali mendengarkan bagaimana strategi memperkuat sektor moneter. Saat ini telah bergabung bersama kita, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjo. Terima kasih, Bang Leo. Ada tiga pesan penting yang ingin saya sampaikan. Kat satu, mari kita bersama untuk membangun optimisme tahun 2022 akan lebih baik. Dan kedua, bagaimana sinergi Bank Indonesia untuk bersama. Untuk pemulihan ekonomi ini, kebijakan-kebijakan apa. Dan yang ketiga, adalah kesuksesan agenda G20. Saya mulai bagian yang pertama, yaitu optimisme bahwa ekonomi akan lebih baik. Global ekonomi, kita perkirakan akan juga tumbuh 4,4 persen tahun ini dari 5,7 persen tahun lalu. Tidak hanya Amerika dan juga Tiongkok, tapi juga Eropa, Jepang, dan India. Volume perdagangan akan terus naik dan harga komunitas akan tinggi. Ini menjadi peluang kita untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya dari ekspor. Di dalam negeri, kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Ekonomi kita, perkiraan kita adalah PDB, bisa tumbuh 4,7 sampai 5,5 persen. Dari tahun lalu, 3,2 sampai 4 persen. Yang mengembirakan adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih baik dan lebih broad-based. Yaitu tidak hanya ekspor, tapi juga konsumsi akan lebih baik dengan adanya vaksinasi dan juga mobilitas manusia. Dan juga investasi juga akan tumbuh. Itu sebagai suatu sumber pertumbuhan ekonomi. Inflasi memang akan meningkat, tapi kami yakin masih di bawah, masih di dalam sasaran 3 persen plus minus 1. Karena kondivisit, divisi transaksi berjalan memang sedikit naik, tapi masih rendah, yaitu minus 1 sampai minus 1,9 persen PDB. Dan kredit, kami meyakini bisa tumbuh antara 6 sampai 8 persen. Yang mengembirakan adalah digitalisasi, ekonomi keuangan digital berkembang. E-commerce tumbuh 31,2 persen, kemudian juga payment, uang elektronik 17,1 persen, dan digital banking 24,8 persen. Slide berikutnya adalah bagaimana Bank Indonesia bersama pemerintah, OJK, dunia usaha, ada Pak Arwan Saris ini, dengan kemudian Kadin, perbankan mendorong pemulihan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas. Bank Indonesia punya lima instrumen, moneter, makro-budget, sistem pembayaran, pendalaman pasar, dan inklusi ekonomi, dan ekonomi hijau. Dengan ketidakpastian global yang meningkat, memang kami akan lebih mengarahkan moneternya lebih kepada pro-stability. Sementara 4 instrumen lain tetap akan pro-grute. Itu memang yang arah kami di tahun 2022 ini. Nah, di dalam moneter memang kami di kotak tengah itu ada 3 instrumen. Stabilitas nilai tukar, likuiditas, dan suku bunga. Untuk suku bunga, kami memang akan tetap mempertahankan suku bunga rendah 3,5 persen sampai dengan ada tanda-tanda inflasi. Di bidang likuiditas, seperti tadi Pak Wimbo sampekan, likuiditas sangat-sangat besar. Karena Bank Indonesia kuantitatif ising sangat besar dalam 2 tahun ini. Alat likuid per DPK sekarang ada 35 persen. Dan tentu saja inilah kami akan mulai melakukan penurunan likuiditas dengan tetap mendorong pertumbuhan kredit dan participasi perbankan dalam pembelian SPN. Slide berikutnya, yaitu adalah dukungan kami untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia sah. Melalui arah kebijakan makrobrisal yang akumodatif, yang tetap longgar. Kami akan terus arahkan kebijakan makrobrisal, mendorong kredit pembiayaan perbankan khususnya kepada sektor-sektor prioritas. Bagaimana kami melakukan kebijakan makrobrisal yang longgar? Dengan loan to value ratio yang tetap 100 persen, rasio intermediasi makrobrisal yang tetap longgar, dan kami tambah dengan insentif-insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas. Caranya tentu saja dengan insentif pengurangan GWM. Slide berikutnya adalah digitalisasi sistem pembayaran. Bung Ryo, Ibu Buka sekalian, Bank Indonesia sangat sepat melakukan reformasi, akselerasi, digitalisasi sistem pembayaran. Terakhir, kami juga akan terus mendukung kesuksesan G20 tahun 2022 ini. Yaitu bersama Ibu Menteri Keuangan di dalam jalur keuangan di tahun 2022 ini. Sebagai penutup, Bung Ryo, mari. Memang hidup penuh tantangan. Tapi telah hidup, mari tantangan itu kita ubah menjadi kesempatan dan opportunity. Dan mari kita bangkit dan juga optimis untuk tahun 2022 yang lebih baik. Semoga Allah SWT serantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan juga kebahagiaan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan kita semua. Sekian terima kasih, Bung Ryo. Terima kasih, Gubernur Bang Indonesia, Peri Warjo. Dan Bapak Ibu semua, kita tadi sudah mendengar bagaimana kesiapan sektor otoritas jasa keuangan. Kita juga mendengar bagaimana strategi sektor moneter. Bank Indonesia, Pak Peri Warjo sudah menjelaskan. Tapi bagaimana dengan sektor fiskal? Kita akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang saat ini diwakili oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan kerjasama internasional, Bapak Wempi Saputra. Pak Wempi, saya persilakan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa perekonomian sekarang sudah kembali ke era recovery dengan pertumbuhan global mengalami moderasi. Moderasi itu artinya, kalau kita lihat, begitu di tahun 2020, minusnya 3,1, kontraksi perekonomian global. Di tahun 2021 mengalami peningkatan, kira-kira 5,9 prediksinya. Sayangnya di tahun 2022 dan 2023 menurun kembali, 4,4 dan 3,8. Moderasi ini, Bapak Ibu sekalian, itu didrive oleh dua faktor pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu US dan China, dan ada global uncertainty. Sekarang kita lihat, kira-kira risiko apa yang akan menghantui di dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita melihat reformasi struktural akan menjadi faktor kunci. Kita harus melakukan pemanfaatan terhadap bagaimana momentum pemulihan ekonomi jangka pendek, terutama dengan tadi transformasi di bidang kesehatan, kemudian percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan bantuan pemerintah untuk bantuan sosial dan dunia usaha, itu terus dilanjutkan. Yang kedua, terus kita melakukan reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Sekarang eranya adalah era digital, Bapak Ibu sekalian. Sehingga adaptasi dunia pendidikan terhadap era digital itu akan menjadi sangat penting. Yang ketiga, bagaimana kita tetap mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa transformasi digital dengan digital infrastruktur dan juga termasuk pembangunan konektivitas itu menjadi driver utama, pemicu utama pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat adalah masalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya masalah kelembagaan, Ibu Bapak sekalian, tetapi bagaimana meningkatkan kapasitas ASN misalnya untuk menjadi adaptif dengan perubahan-perubahan kebijakan yang berjalan sangat cepat. Plus ada satu, bagaimana pemerintah mentransformasikan menuju kepada green economy. Kami sementara sampai di situ, Bang Leo, kami sampaikan sekali ke Bang Leo. Bagaimana pengusaha melihat tahun 2022 ini? Pak Arsyat Rasid, kami persilahkan Pak. Pertama-tama, saya setuju sekali dengan Pak Peri, katakan tadi bahwa optimisme, optimisme, optimisme. Karena saya rasa energi itu yang diperlukan untuk kita bersama dulu. Lalu dari sisi setelah kita melihat optimisme dan sendiri tadi, yang kedua juga yang harus kita memikirkan adalah bagaimana ini kita melihat ini menjadi satu kesatuan. Karena makanya dikadir dikatakan perang melawan pandemi dan perang ekonomi ini. Karena memang utamanya bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi ini. Karena utamanya kesehatan. Balik ke ekonomi ini, nah ini di sisi inilah yang tadi juga kata-kata gotong royong kebersamaan. Karena waktunya untuk kita melihat ini bersama, secara positif dan bersama. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, ini saya mengandalkan fundamentalnya adalah akan berat keadaan kita. Karena masalahnya yang terjadi ini adalah bukan hanya di Indonesia, tapi setiap negara di dunia ini juga punya tantangan dan masalah. Tentangga-tentangga kita juga demikian. Jadi balik 22 optimis, dan kita harus melihat ke depannya lebih baik lagi, PR yang banyak, tinggal masalah juga yang sebelum saya ini kan adalah informasi struktural terjadi, reformasi ekonomi terjadi, jadi yang pertanyaan adalah implementasi. Karena kita selalunya masalah execution, execution, execution. Dan bicara ke depannya, I think we can do it. Indonesia bisa. Yang dikatakan sebagai bahwa Indonesia bangkit, bisa bangkit. Astaga, selamat-selamat. Tapi kita ingin mendengarkan berikutnya, dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan penelitian senior, peneliti senior FBM FVBUI, Bapak Teguh Dartanto. Pak Teguh, silakan Pak. Intinya bahwa kita bisa melihat bahwa dengan kondisi COVID yang cukup tinggi di tahun 2021, bulan Juli, Agustus, kita masih menikmati pertumbuhan ekonomi. Artinya kita bisa melihat ada resiliensi perekonomian kita ataupun masyarakat kita. Apa sih yang membuat kondisi di 2021 kita ini cukup bagus ya? Ada dua hal yang menurut saya. Good policy dan good luck. Good policy karena memang kita sangat apresiasi koordinasi antara moneter, sektor keuangan dan fiskal ini saya rasa sangat luar biasa ya. Ada koordinasi yang saya sangat apresiasi ya sebagai akademisi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari sisi stimulus kita cukup apresiasi. Di tahun 2020 ada hampir Rp. 699 triliun dengan realisasi 83 persen. Di 2021 ada angkanya semakin besar Rp. 744,7 triliun tetapi realisasinya hanya sekitar 72 persen. Ini yang sebenarnya realisasinya segitu aja, perekonomian ini sudah bagus gitu. Bagaimana kalau misalnya di tempatnya Mas BMP ini realisasinya sampai 100 persen. Wah ekonomi kita bisa melecet tajam gitu. Mungkin yang saya akan point out yang mungkin terakhir adalah bagaimana kita memprepare post pandemic recovery. Bagaimana kita bisa mendorong namanya green digitize dan juga sustainable recovery. Ini menurut saya penting bahwa eranya adalah era digitalisasi, eranya green, eranya ini yang perlu didorong. Dan yang penting lagi adalah sustainable financing. Bagaimana ministry of finance ini mencari sumber-sumber baru yang lebih sustainable. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan dari ekonomi senior kita, dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Aviliani. Mbak Aviliani, silakan. Jadi kalau kita mendengar dari semua narasumber saya sepakat ya. Jadi memang harus kita akui dalam dua tahun ini, fiskal, moneter, dan sektor keuangan, terutama adalah stabilitas sistem keuangan itu memang sangat mengeluarkan kebijakan yang sangat bagus dan akhirnya membuat stabilitas. Nah memang PR-nya adalah pasca kondisi sudah mulai membaik ya seperti sekarang. Yaitu adalah justru menurut saya Departemen Teknis ya. Di mana Departemen Teknis itu ada kaitannya dengan sektorial. Di mana sistem keuangan sudah bagus ya, mereka ingin menyalurkan kredit kan persoalannya sektor mana yang menjadi prioritas pemerintah. Jadi menurut saya yang harus dipikirkan saat ini 2022 adalah mana sih yang menjadikan prioritas selain dari yang memang sudah tumbuh sendiri ya. Baik itu dukungan bersifat insentif gitu ya, nah ini mungkin perlu sehingga nanti beramai-ramai perbankan akan masuk ke sana. Itu kuncinya. Nah yang ketiga adalah kita bicara investor ya. Kenapa sih investor itu kok banyaknya di Indonesia itu sektornya keuangan ya, beli bank gitu ya, terus beli asuransi gitu. Tapi sektorialnya jarang. Jadi menurut saya pemerintah harus memanfaatkan yang namanya SWF ya, Sovereign Wealth Fund, itu untuk menarik investor agar proyek-proyek besar itu bisa didanai, melalui SWF. Kenapa? Karena mereka percaya itu dianggap perusahaannya pemerintah gitu. Sehingga mereka lebih percaya menempatkan uang di sana. Nah kemudian berikutnya adalah yang kita lihat dampak tadi inflasi, suku bunga dan nilai tukar ya. Ini pasti akan berdampak pada sektor usaha juga mau tidak mau ya, apabila memang itu harus ditingkatkan gitu. Nah itu juga diperlukan adalah bagaimana menyelamatkan sektor dunia usaha yang memang mereka baik, tetapi karena kondisi ekonomi mereka akan jatuh. Nah itu harus disiapkan dari sekarang. Karena kalau tidak perusahaan sudah menghitung-hitung, wah saya bakal nggak bisa hidup di 2023, sehingga mereka tidak akan membuat tahun ini lebih baik gitu. Itu ya. Lalu digitalisasi yang terakhir saya lihat adalah perubahan digitalisasi ini ternyata harusnya mengangkat pasar domestik, dalam arti bukan pembelinya, tapi juga penyedia suplainya gitu. Tapi kalau kita lihat kan yang meningkat adalah justru barang import kan, gitu loh. Nah ini kan akan juga harus ada policy-policy yang membuat nantinya itu keseimbangan antara barang masuk ya, dengan apa yang disediakan di dalam negeri gitu. Kalau nggak nanti kita nggak punya industri, tapi lebih suka orang itu import saja gitu. Yang terakhir adalah masalah lingkungan ini yang sekarang jadi topik nanti di dalam G20 juga kan ya. Nah ini juga menjadi isu yang menurut saya harus segera dibereskan. Makanya saya bilang tadi, Departemen Teknis ini menurut saya harus merubah roadmap. Karena roadmap itu belum saya lihat untuk perubahan secara setelah yang namanya ada COVID ini gitu. Nah itu kuncinya mas. Sehingga ini kualitas leader lah yang akan-akan menunjukkan bahwa dia seorang true leader ataukah hanya sebagai pimpinan gitu. Leader di tempat masing-masing ya, tidak terus-terusan minta arahan, petunjuk bukan leader. Minta arahan itu repot gitu. Sangat menarik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bagaimana buah pikiran dari para narasumber kita, tapi kita ingin memperdalam lebih jauh. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Wempi. Pak Wempi, tentunya pemerintah sudah punya rencana, punya strategi untuk tetap membiayai pembangunan pertumbuhan ekonomi, meskipun ada aturan soal defisit Pak. Defisit anggaran itu hanya boleh, seperti sekarang, lebih dari 3% sampai tahun depan, eh 2023. Itu bagaimana melakukannya tanpa kemudian melukai pertumbuhan ekonomi ini? Karena pada kondisi sekarang, mau tidak mau, memang pinjaman itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ada strategi tidak Pak? Kemudian tahun 2023, tahun depan itu benar-benar kita melihat defisitnya bisa sampai 3% lagi dari PDB. Terima kasih Bang Leo, saya kira ini sangat penting dan fundamental pertanyaannya. Pertama memang, kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan kita belanja pemerintah sangat besar. Dalam kondisi ini, ada dua pilihan sebenarnya. Kalau misalnya kita belanjanya sudah semakin besar, satu dengan meningkatkan pajak. Yang kedua dengan utang. Pajak kita optimalkan. Karena dunia usaha sedang overstretch, kesulitan, banyak yang mati, bangkrut, segala macam. Sehingga harus diberikan malah insentif. Sehingga kita harus meneketkan utang. Utang ini seperti yang selama ini kita perhatikan bahwa selalu diupayakan. Jangan sampai melewati batas utang yang tidak aman bagi perekonomian. Bagaimana strateginya? Pertama, kita memang mengoptimalkan. Tadi yang namanya spending better. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Konsumsi yang ada sekarang ini harus bisa meng-create suatu pertumbuhan. Pada saat kita memberikan stimulus kepada rakyat dengan bantuan sosial. Bagaimana caranya juga dibarengi dengan kredit usaha. Sehingga mereka bisa melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan konsumsinya di masa depan. Karena dia berkembang lebih cepat. Maka lambat laun akan tercipta suatu penerimaan pajak di masa depan. Sehingga pemerintah cukup confidence. Dengan pembiayaan yang ada, kita turunkan. Tiga kombinasi kebijakan fiskal untuk mengupayakan konsolidasi 3 persen di tahun 2023. Baik, terima kasih Pak PMP. Pak Arshad, kalau pengusaha katanya Pak selalu melihat tantangan itu sebagai peluang. Ada pepatah mengatakan tantangan kalau dibalik jadi peluang. Tapi pertanyaannya begini, tadi menarik yang dikatakan Mbak Filiani. Sekarang ini kan kita menghadapi juga ketidakpastian, Pak. Bagaimana pengusaha menyikapi ini untuk tetap berusaha? Apakah dukungan dari pemerintah sudah cukup? Atau ada yang masih harus diprioritaskan pemerintah, Pak Arshad? Jadi ini yang memang menjadi kunci buat kita. Jadi dari sisi pengusaha sendiri melihatnya adalah kebijakan yang sudah baik. Sekarang kita lagi monitoring, karena kemarin ini contohnya reformasi struktural. Apakah yang tadi undang-undang cipta kerja, OSS-nya, proses harmonisasi perpajakan, semua ini berjalan dengan baik atau tidak? Level pusat, provinsi, kabupaten. Karena kita harus sadar, setiap daerah, provinsi, atau kabupaten mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Dan willingness untuk mengikuti itu juga menjadi pertanyaan. Bicara bagaimana green economy dan blue economy. Dua hal ini yang kita mau dorong di Indonesia. Dari sisi green economy, bagus. Tinggal pertanyaan yang paling utama adalah energy transition. Pertanyaan yang mendasar lagi, oke. Kita semua siap untuk melakukan hal itu. Kita punya goal 2060. Tapi implementasinya bagaimana nih? Energy transition ini. Nah, kalau dari sisi kadin sendiri, melihatnya kedepannya juga penting bagaimana kerjasama perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Yang kita namakan adalah sebagai kata-kata pendampingan UMKM melekat. Ini kunci. Kenapa? Supaya menggarihkan tadi kita bisa menggairahkan ekonomi semua, tapi kita juga mencret humor UMKM ataupun pengusaha pemula. To push ini adalah perlu mentoring. Perlu juga dibangun satu ekosistem. Karena yang paling penting bukan hanya tadi, tapi membuat ekosistemnya bersamaan supaya jangan sampai nantinya waktu investasi masuk, ekosistem tidak dipersiapkan, akhirnya investasinya terbuang-buang saja. Oke, investasi masuk. Tapi IKN kita, UMKM kita, ekosistem ini harus dibangun. Tadi Mbak Friani bicara sedikit mengenai aset management company yang harus dipikirkan. Ini kita harus pikirkan. Karena kalau enggak, nantinya perusahaan-usaha berjatuhan, belum ada tempatnya. Nah, ini yang dari sisi kami tinggal lihat. Bang Lil. Baik, terima kasih Pak Aset. Saya ke Pak Teguh. Bicara soal pendidikan ini Pak Teguh. Di saat bersamaan, saat kita berbicara saat ini, kemarin secara nasional kasus COVID sudah naik lagi. Di sisi yang lain, pemerintah berusaha untuk membuat pembelajaran tatap muka. Ada yang 100% di Jakarta, di beberapa daerah yang lain. Tapi ini kan berhadapan-hadapan dengan ancaman Omikron yang, walaupun katanya tidak semematikan delta, tapi tetap saja ini berbahaya. Keseimbangan di tahun 2022 ini seperti apa? Antara memastikan keselamatan, tapi ekonomi juga jangan sampai mundur lagi. Bagaimana Pak Teguh? Terima kasih saya, termasuk ekonomi yang dari awal selalu menyampaikan bahwa keselamatan itu nomor satu. Artinya memang itu harus dijaga ya. Artinya memang di dalam dunia pendidikan yang isu tentang learning loss, pun di sekolah juga harusnya memang ada fleksibilitas. Artinya buka-tutupnya itu memang fleksibel ya. Sehingga dalam konteks ini, peran dari pemerintah daerah, karena kan banyak sekolah itu kewenangannya kan ada di pemerintah daerah ya. SDSMP di Kabupaten sampai SMA levelnya itu di provinsi. Sehingga memang yang harus memutuskan itu adalah di level daerah. Sehingga memang kapasitas dari pemerintah daerah dan juga dinas pendidikan yang penting. Bagaimana dia me-observasi informasi dan data, bagaimana nanti dia buka-tutup. Artinya memang ada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dan mitigasi yang cepat. Intinya di situ sih, kemampuan untuk mitigasi dan adaptasi, ada fleksibilitas di dalam mengambil sebuah kebijakan. Jangan lambat berarti harus cepat begitu ya. Itu artinya jangan sampai kita takut, ya semuanya kalau takut kita nggak akan jalan gitu. Tetapi juga jangan sampai ngawur juga gitu loh. Tetapi benar-benar kemampuan untuk berpikir cepat, adaptif, dan melakukan mitigasi. Sehingga ini kualitas leader lah yang akan-akan menunjukkan bahwa dia seorang true leader ataukah hanya sebagai pimpinan gitu. Leader di tempat masing-masing ya, tidak terus-terusan minta arahan, petunjuk. Minta arahan itu repot gitu loh, artinya harus ada keberanian dan harus ada dari leader itu sendiri untuk mengambil keputusan di saat yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mbak Afi, menarik tadi Mbak Afi sudah katakan kita harus siap-siap soft landing. Kalau kita melihat kan tadi Pak Arsyad dan kita semua tahu di Bali itu banyak sekali usaha pariwisata yang ya sudah harus tutup dari sekian lama yang lalu. Dan kalau ini tidak dibangkitkan lagi kan susah Mbak. Komite pemulihan COVID, penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional itu kan tidak bisa selamanya. Apa yang harus diprioritaskan pemerintah dan kita semua mungkin stakeholders pengusaha juga agar kita benar-benar pulih dan yang sudah sempat mati bisa hidup lagi Mbak Afi. Oke, pertama memang sektor pariwisata ini menghidupi 17 sektor di bawahnya. Jadi menurut saya ini mungkin bisa jadi prioritas. Dan di dana PEN pun kelihatannya ada destinasi-destinasi yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Tapi menurut saya di sini peran pemerintah daerah seperti kata Mas Arsyad itu benar. Kenapa? Karena kalau kita bicara pariwisata itu hubungannya dengan lokasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi kata kunci. Nah oleh karena itu perlu mungkin pemerintah pusat tidak hanya sekedar mensupport dana saja tapi perlu mungkin memberikan syarat-syarat supaya mereka itu mengerjakan dengan sebaik mungkin bekerjasama dengan swasta. Itu mungkin menurut saya. Jadi mungkin partnership itu harus dilakukan untuk pariwisata. Supaya pemerintah daerah itu bisa melibatkan swasta untuk mempercepat recovery ya. Itu satu gitu. Nah yang kedua untuk UKM memang harus dipila-pila tidak bisa dipukul rata Mas. Jadi harus ada semacam misalnya sektor ya kemudian ngeliat baik usahanya. Yang dia butuhkan itu adalah market sebenarnya. Kalau ada market dia mau pinjem. Tapi kalau marketnya nggak ada buat apa dia pinjem gitu loh. Jadi harus dibalik gitu. Nah oleh karena itu insentif mungkin jangan hanya pada supply. Supply apa namanya supply side. Tapi insentif harus pada demand side. Baik terima kasih Mbak Afi. Bapak Ibu semua kita masih ingin melanjutkan tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas. Ada beberapa poin kita melihat otoritas fiskal dan otoritas moneter sudah mempersiapkan diri. Harmonisasi di antara sektor-sektor ini juga terjadi dengan baik. Pengusaha melihat, akademisi melihat, ekonom melihat bahwa komunikasi, harmonisasi itu sudah terjadi. Tetapi kita harus tekankan juga bagaimana implementasi dari sistem yang baik ini. Pandemi memang masih kita hadapi tetapi kita optimis bahwa ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif tahun ini. Berdasarkan konsensus sekitar angka 5% lah yang mungkin akan bisa kita capai. Semoga kita capai dan pasti kita capai di tahun 2022 ini. Tetap pandemi menjadi prioritas utama. Salus populi primaleks esto, keselamatan masyarakat itu nomor satu. Tapi ekonomi juga bisa ditumbuhkan. Saya Leonard Samosir berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Pamit undur diri. Tetap sehat. Sampai jumpa. Metrotv.